Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas tentang Hoshinoko kembali gitu ya kan, dimana gue akan ngebahas sedikit tentang ya kemungkinan jika Ai Hoshino ini akan terlahir kembali menjadi anak Ruby dan juga Aqua gitu ya kan. Dan seperti yang kita ketahui di chapter terbaru anime Hoshinoko, Aqua ini mengungkapkan kepada Ruby kalau misalkan dia adalah Goro yang dulunya itu ngerawat Sarina Tendonji yang sekarang dikenal sebagai Ruby gitu ya kan. Nah dari sini kita udah diperlihatkan kalau misalkan sifat Aqua ke Ruby ini beda gitu ya kan, dan oleh hal tersebut para penggemar ini menyangkut pautkan jika Aqua dengan Ruby menikah mereka ini akan memiliki anak, dimana anak tersebut adalah rengkarnasi dari Ai Hoshino. Ya ini cukup nyambung juga ya, kalau kita lihat yang rengkarnasi di anime Hoshinoko tuh rata-rata orang yang tidak memiliki kasih sayang dari orang tua. Kayak Goro lah, Goro merupakan seorang dokter yang bahkan dia juga gak tau ibunya siapa gitu ya kan, artinya dia semasa kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus ada Ruby, ya kalian udah tau dan diceritain juga dimangak kalau ibu Ruby tuh menelantarkan dia gitu ya kan, ketika dia ini sakit. Yang artinya ya mungkin aja faktor rengkarnasi ini ditentukan dari apa yang lu dapat di kehidupannya. Kalau di kehidupan yang dulu kalian ini ngerasa kayak kurang disayangi oleh orang tua, ya mungkin itu adalah faktor rengkarnasi kenapa Goro dan Sarina Tendonji ini terrengkarnasi kembali gitu ya kan. Dan kalau misalkan memang nanti Aqua dengan Ruby menikah dan anaknya adalah rengkarnasi Aihoshino, ya berarti alasan tersebut emang adalah faktor rengkarnasi. Karena kan Aihoshino semasa kecilnya dia tidak memiliki kasih sayang dari orang tua cuy gitu ya kan. Dia masih mencari tau apa arti dari cinta gitu ya kan. Menurut dia cinta adalah kebohongan, tapi menurut orang beda, ada yang berspekulasi juga tuh gitu ya kan. Nah namun yang gue ngakaknya, gue itu menemukan sebuah meme yang menampilkan Aihoshino kecil dari kecil dari remaja dan juga hingga dia menjadi wanita yang dewasa. Ya kalau misalkan kita lihat artnya ini cukup kawai juga ya, cukup imut juga lah kayak Ruby dulu lah. Gue yakin pan art ini tuh dibuat dengan contoh yang ada ketika si Ruby masih kecil. Ya kalau misalkan nanti emang benar Aqua dengan Ruby menikah dan hasilnya adalah anak yang merupakan rengkarnasi Aihoshino, mungkin gue akan setuju deh untuk sekarang gitu ya kan. Karena bagaimanapun juga serial ini tuh butuh sesuatu yang baru lah. Jangan terus menerus tentang Idol, tentang cerita Aqua Ruby gitu ya kan. Harus ada kejutan yang dilakukan oleh pihak kreatornya. Ya kayak anime Attack on Titan, kejutan di ending. Ya walaupun pada awalnya banyak sekali penggemar yang tidak menyetujui Eren meninggal, namun kan pada akhirnya kalian udah ya ikhlas lah, udah setuju dengan story tersebut. Ya mungkin nanti Hoshinoko akan kayak gitu gitu ya kan, dimana pada awalnya penggemar tidak setuju kalau hubungan yang sedara, tapi pada akhirnya mungkin mereka akan mengerti dan mungkin ya mewajarkan hal tersebut gitu ya kan. Siapa tau aja kedepannya kayak gitu. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang kemungkinan Aihoshino akan rengkarnasi menjadi anak Ruby dan juga Aqua. Mungkin menurut gue kemungkinannya hanya mungkin 60% deh, karena kan ini masih belum ofisial diumumkan di manga, ini cuman ya teori-teori yang ada gitu ya kan. Nah boleh komen di bawah pendapat kalian tentang hal ini, apakah kalian setuju atau enggak. Nah terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, jangan lupa like comment dan subscribe, see you next video. Sub indo by broth3rmax